Halo semua, oke selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Ada yang penasaran dengan aplikasi ini atau ada yang sudah menggunakannya? Ya ini adalah aplikasi Bayu. Kartu internet prabayar digital milik Telkomsel ya, yang menawarkan layanan telekomunikasi seluler. Nah jadi Bayu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak muda di Indonesia dengan menawarkan fleksibilitas dan kebebasan dalam pilihan paket internet. Nah seperti di desainnya juga anak muda banget teman-teman ya, mulai dari warna-warnanya, kemudian bentuknya, dan yang lain sebagainya. Saya juga sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi ini, jadi ayo kita sama-sama review ya. Ini adalah tampilan aplikasi Bayu ketika kalian pertama kali dibuka, aplikasinya bisa langsung download di Playstore ya, gratis. Nah untuk buka aplikasinya, kalian bisa masuk atau kalian perlu beli dulu SIM cardnya atau langsung kalian login ya. Nah disini tampilan untuk masuk atau login kalian bisa menggunakan nomor Bayu kalau udah punya ya. Selain itu kalian juga bisa masuk menggunakan email, dengan Facebook, dan disini yang paling gampang menggunakan nomor HP teman-teman. Nah untuk nomor HP ini bisa semua operator ya, keterangannya seperti itu. Oke disini saya sudah berhasil masuk ke aplikasi Bayu menggunakan nomor Telkomsel ya, tapi bukan nomor Bayunya ya. Jadi disini kita perlu buat paket teman-teman ya. Ada tulisan disini buat paket seperti ini. Nah disini untuk aplikasi yang saya buka ini, ada beberapa pilihan paket data nih, yang menjadi rekomendasi teman-teman ya. Disini super kaget 3GB. Nah ini berlaku 30 hari, 10 ribu. Kemudian disini ada juga yang 7 hari, ini 20 ribu ya. Kemudian disini ada 7 giga, 30 hari harganya 20 ribu. Nah menurut saya kalau kalian menggunakan WIP, dan paketnya ini cuma digunakan untuk WA saja, ini cocok sih teman-teman ya. Karena kalau untuk WA, untuk chattingan aja itu tidak perlu kuota banyak teman-teman ya. Kecuali kalian gunakan untuk download video atau download gambar di WhatsApp. Jadi menurut saya ini bisa menjadi pilihan kalau kalian hanya menggunakan paket internet di luar rumah saja. Kalau di dalam rumah mungkin ada WIP ya. Seperti saya, saya juga kebutuhannya untuk di luar aja untuk chat ya. Karena kalau di rumah sudah ada WIP. Kalau saya disini tadi tertarik yang ini teman-teman ya, 30 hari 7 giga 20 ribu. Ini juga termasuk SIM cardnya. Jadi kita akan mendapatkan SIM cardnya. Oke untuk cara melakukan pemesanannya, disini tinggal kita beli aja. Oke disini ada tawaran atau pilihan tambahan nih. Bisa ditambah kuota Facebook, Instagram. Kemudian bisa juga ditambah pulsa ya. Kalau cuma ingin memesan untuk paketnya yang tadi aja, disini tinggal kita lanjut pembayaran. Oke selanjutnya disini kita pilih nomernya teman-teman ya. Jadi kita bebas pilih nomer. Disini ada berapa pilihan nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan ya yang gratis. Kalau kalian ingin buat nomer kalian sendiri, kalian bisa klik aja bikin nomer sendiri seperti ini. Nah disini tinggal kalian masukkan aja 4 digit angka teman-teman ya. Nanti kalian cek aja kalau misalkan tersedia bakal muncul. Oke disini saya akan pilih aja salah satu ya. Selanjutnya di bawah kita lanjutkan. Oke disini kita review kembali ya, konfirmasi. Kamu pilih kuota dan nomer HP. Sekarang pastikan paket dan nomer yang kamu pilih sudah sesuai. Ini aplikasinya ada TIPO ya. Susah sesuai. Mungkin maksudnya sudah teman-teman ya. Disini super kaget 7GB 30 hari. Nomor bayunya. Kemudian disini kita ada pilihan ambil SIM. Untuk ambil SIM disini bisa di Indomart. Kemudian di Grabari. Dan disini counter pulsa. Nah selain daripada kalian ambil sendiri, kalian juga bisa meminta untuk diantar ya. SIM card diantar. Tinggal pilih aja kalau misalkan kalian mau diantar seperti ini. Disini isi aja data penerima. Nama penerima, nomor HP, kemudian masukkan alamat. Oke teman-teman disini saya sudah mengisi untuk semua datanya. Oh ya informasi tambahan di bagian data kecamatan ini. Kalau misalkan kecamatan tempat tinggal kalian tidak ditemukan, coba kalian masukkan dengan kode POS terlebih dahulu ya. Kalau muncul tinggal kalian klik aja. Nah selanjutnya di bawah ini pilih pengiriman. Untuk pengirimannya disini 2-4 hari menggunakan JNE. Dan disini gratis teman-teman ya. Ini lumayan banget nih. Kita tidak dikenakan biaya pengiriman. Selanjutnya tinggal klik aja bagian lanjutkan. Oke selanjutnya disini tinggal melakukan pembayaran ya. Untuk pembayarannya kalian bisa transfer menggunakan virtual akun. Bisa BRI kemudian mandiri, BCA, BNI, Permata, dan e-moneynya disini bisa menggunakan link aja. Gopay, Genius, OPPO, Dana, dan Shopify teman-teman ya. Nah disini saya akan menggunakan transfer virtual akun BCA ya. Tinggal klik aja. Selanjutnya tinggal kita lanjut. Nah teman-teman kita akan mendapatkan kode pembayaran ya. Dan disini jumlah pembayarannya 20 ribu ya. Disini tinggal kita salin aja nomor pembayarannya. Dan lanjutkan ke aplikasi BCA untuk melakukan pembayaran. Oke teman-teman disini saya sudah melakukan pembayaran kartu Bayu ya. Disini untuk namanya juga disini pelanggan Bayu ya. Produk Bayu selanjutnya disini untuk totalnya sama persis ya 20 ribu menggunakan BCA. Oke setelah saya cek disini untuk pembayarannya berhasil ya. Berhasil dikonfirmasi. Dan disini ada informasi SIM card kamu bakal segera dikirim. Nah ini ya untuk informasi detail pembayarannya. Oke disini juga sudah muncul ya teman-teman. Untuk pesanan nomor Bayunya. Dan disini ketika kita sudah menerima kartunya kita tinggal klik aja aktifkan SIM card. Dan kita juga bisa melakukan pelacakan ya. Lacak SIM card disini. Nah disini masih diproses. Oke nanti mungkin saya akan review kembali kalau kartunya sudah sampai ya. Jadi silahkan kalian subscribe aja untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke itu aja untuk video kali ini terkait dengan aplikasi Bayu ya. Oke semoga videonya menambah informasi. Untuk dapat notifikasi video terbaru dari channel ini silahkan subscribe aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.